Hai guys, sekarang saya mau belanja Tapi uang saya ini cuma Rp50.000 Nah Rp50.000 ini saya mau belanjakan Tapi kalau bisa ini jangan sampai habis Soalnya kita masih memikirkan hari esok guys dengan uang ini guys Sekarang kalian disana temenin saya belanja yuk Kita ke pasar, oke? Jadi guys, sebenarnya kita disini mau cari ketupat Tapi berhubung ketupatnya nggak ada Jadi kita ganti dengan tau, oke? Sari berapa ini? Sari Rp50.000 Sari Rp50.000 Sari Rp50.000 Sari Rp50.000 Sari Rp50.000 Sari Rp50.000 Tau yang baru saja kita beli akan kita olah menjadi Tau sate bakso dengan saus kacang Oke, ini nanti bakso nya Ini bakso yang saya gunakan adalah bakso ikan Dan nanti campur dengan nagak ikan juga Oke, nanti ini Bikin sate nya nanti dengan tusukan ini Nanti ini mau di goreng, dibalurin dengan telur Langsung aja kita pertama tuh bumbunya aja dulu ya Tuh saus kacangnya Sekitar 5 atau 6 siung merah 3 biji cabai keriting Kita boleh beri 1 genggam kacang tanah Boleh diganti dengan kacang mete Gula merah Gula merahnya kita gunakan Gula merahnya saya gunakan segini aja Sedikit aja Kita beri liquid Sekarang kita haluskan Ini bumbunya sudah selesai Sekarang untuk satenya Ini kita ambil tusuknya dulu Kita tusuk bakso ikannya seperti ini Oke Terus kita nugget ya Tusuk seperti ini Kita tusuk lagi bakso nya Kita bikin sampai selesai Sekarang kita goreng tahunya dulu Untuk baluran bakso nya Kita beri telur Kita kecahkan Kita kocok Kita kocok lepas ya Sekarang kita mulai balik Ini tau yang saya gunakan Ada tau semudang Sudah boleh kita angkat ya Sekarang Unsur saten bakso nya Kita balurkan ke selur Seperti Ini kita goreng Kita lanjut seperti ini Kita goreng Tadi ini telurnya saya gak seasoning ya Soalnya bakso nya sudah ada flavor nya Dan ini kita taburin seperti ini Telurnya Oke Sebentar aja masak ya guys Karena Ini bakso nya emang udah mateng Dan ini sudah bisa kita balik Kita baliknya Ini ada telurnya Ini sudah boleh diangkat Tidak perlu memakai waktu yang lama Pelan-pelan Ini sebaiknya kita diamkan dulu ya guys Soalnya tusukannya ini masih panas Jadi Hati-hati sekali Dengan prepen yang sama Kita akan tumis Sausnya Saus datangnya Ini yang sudah kita aliskan Ini kita tumis Saya season dengan garam dan lada putih Saya tambahkan kecap manis Kalian boleh menggunakan jeruk nipis Ataupun jeruk lemon Ataupun cuka Saya menggunakan jeruk nipis Kita tambahkan jeruk nipis Atau Aduk Masanya sudah pan Dan ini sudah bisa dimatikan This is the part fun guys Ini yang paling penting Waktunya plating Ini taunya Mau saya potong-potong dulu Potongnya potong dua aja Tergantung selera ya Ini Kita taruh disini Ini Satenya 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 yang digoreng Kita beri Seperti ini 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 ada telurnya loh guys Cantik sekali Dan Kita beri sausnya Kita burin saus kacangnya Seperti ini Oke Mantap Dan terakhir adalah Bawang goreng Kita sprinkle dengan bawang goreng Wadaw This is it Sate bakso goreng Dan tau dengan saus kacang Alah leperanbu Thanks for watching guys Bye gabri syol Mwah 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 Terima kasih.